Intro Kita bertemu lagi di The Komen Ngapain lu? Bapak Sekarang saya nemenin bapak Bagus ya? Kenapa? Danang lagi belajar Danang tadi yang pergi belajar sama Chef Sandra Bapak daripada sendirian Di ruangan yang gelap ini Bapak Di belantara yang sunyi Ditemani ilalang-ilalang Semak-semak dong nih orang-orang Aku kan ber Eh? Tadi ngapain ngomong? Aku kan maksud aku ya kayak ilalang-ilalang Eh? Loh? Baru buka ini? Iya Daripada Bapak sendirian buka Aku nemenin, aku inisiatif Aku sebagai orang yang ngerasa Bapak gak boleh sendirian Hidupkan sebagai makrososial Iya Di antara rimbunan-rimbunan yang sepi Gelap gulita Zoom, 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 zoom Gelap gulita Dunia yang... Musik dong, musik seram dong Musik seram dong Penuh dengan Kehidupan yang tiada tara kecamnya Aku sebagai perwakilan dari The Comment Ingin menemani Bapak Darto Bapak Darto Toto Dekat banget itu Bapak Darto Gak boleh dong Gak boleh kayak gitu dong Ya kan Putri ya? Iya Gak Aku tahu namanya Putri yang ini Putri Hei sudah kita mau membahas Restoran-restoran termahal dan terunik dari seluruh dunia Kita lihat yang pertama dari Swiss Ini dia fotonya Ini dia disebut sebagai salah satu restoran terbaik dunia Tuh keren kan men Ini kayak beneran kastil dari awal abad ke-12 Ini mungkin gede banget kali ya Maksudnya kalau kita dateng Bukan pak Maksudnya kalau kita dateng kita pun ampe bingung Ini tempat makannya yang mana pak Saking luasnya pak Kepala chef restoran ini Andreas Kaminada Andreas Kaminada Memanfaatkan bahan makanan lokal Terus kalau makan disini Sekali makan kurang lebih satu orang 3 juta rupiah Buset Pak itu kalau berarti 3 juta Kalau dibikin kursus US dollar Itu 269 US dollar ya pak ya Itu 3 juta seorang pak Betul Satu orang aja makan udah segitu ya Betul sekali Kepala kokinya tadi siapa namanya pak Aduh Namanya Andreas Andreas Kaminada Kaminada itu Iya pak Kaminada itu Misalkan Bapak jalan sama sekelumpulan grup Terus ditelepon Dimana sama siapa aja Udah ada udah lengkap Ya kami ada Kami Lah ya bener dong tadi Bukan gitu caranya Bila aku fail gitu Gak aku gak fail Aduh Kaminada itu bro Iya Lo nyari Lah ini drum kakak ada Bonnie nya Bonnie Kaminada Bonnie kemana deh Betul gimana Aduh Aduh Pak Eh Kaminada itu bro Oh iya 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 Cinta bersemi diantara kita Kaminada cinta bersemi diantara kita Pak Jokes titipan Aduh Bentar pak Siapa yang baca pak Aduh A Kaminada itu pak Itu jagoan Jepang pak Kamerada Kamen Rider Gimana Oke Restoran mewah berikutnya bro Iya Ini di Maldives Namanya Ithar Ithar Di bawah laut Uuu Mari kita liat Buh Buh Gokil Kayak di Sea World ya Iya Ini selain pemandangannya pak Makanannya juga terkenal banget di dunia pak Makanannya Menunya seorang Ini bisa 320 US dollar Itu kalau dirupiahin 3,7 juta seorang Oh my God Gila Ini ada juga Menunya Namanya Empat testing menu ya 125 dolar Itu Sekitar 1,4 juta rupiah Per orang Wah Jadi ini kayaknya Menu-menu jagoan nih pak Darto Luar biasa Yang ditawarkan di restoran ini tuh Keren banget Seru lah ini Wah Berikutnya pak Darto Di Maldives Berikutnya Kita pergi ke Roma ya Ini ada sebuah restoran Juga restoran Alberto Kiarlah Di Roma Nah ini dia Ini ada beberapa paket menu pilihan lezat Dengan harga tersendiri di restoran Italia yang mewah ini Disesuaikan dengan yang terbaru dan yang tersegar Be Wah Ini enak banget Ini pasti mie instan ini Loh Ini bikinnya kita kelihatan sendiri pak Ini susah pak Ada tujuh menu hidangan Linggu ini pasta panjang tipis dicampur dengan ikan tuna yang sedap Itu tapi emang karena di Roma lebih fokus ke pasta Tadi ada juga saya lihat siput-siput Siput Siput juga ada Siputnya dipanggang kayaknya tadi itu baru ditaruh di itunya Pasta itu bro Pasta Pasti Betul Gimana? Eh Pasta Udah Udah Oh iya Saya gak dapet pak Saya tadi sambil mikir pak Iya pak Pasta itu Iya pak Gue suruh lo nyobain sepatu Iya Pasta Pasta Iya gimana Setelah melihat jenis-jenis restoran yang unik-unik dan mahal Yang masuk ke dalam restoran itu kan Iya pelanggannya tentu saja kan Tapi pelanggan ini ada macem-macem ini Yang duduk disitu yang memesan Yang bayar yang makan Itu ada tipe-tipenya Sekarang kita akan melihat tipe-tipe orang yang ingin memesan makanan Selamat malam bapak Barangkali sudah mau memesan makanan apa minuman Memesan makanan Iya Mas saya lihat ini makanannya enak kayaknya Iya mau mesen apa bapak? Saya mau burger mas Ada burger ada? Iya Tersedia ya Tersedia Mau yang chicken atau beef Ada dua pilihan ya? Iya Chicken dan beef ya Oh ada ini mas Saya ganti aja Saya mau pizza-pizza Bisa ya Isiannya banyak ya Iya Itu ada dua juga pak Ada small ada large Lama gak bikinnya? Iya kira-kira 13 menit 20 detik Kalau gitu saya ganti minuman aja mas Oh kelamaan Saya mau ini aja deh mas Milti-milti Oh bisa Gak aja dimakan Berapa lama bikin milti? Berapa lama bikin milti? Itu lebih cepat Kitar 7 menit 32 detik Halo Oh Iya Lagi di restoran Minumnya pak Bentar Bentar-bentar Selamat malam bapak Kita punya menu spesial hari ini Ada nasi goreng komplit Saya mau Nasi goreng komplit Iya Bisa ya Bisa Nasi goreng komplitnya Tapi tolong disajikan mas Nanti acarnya tolong ditaruh agak 3 cm menuju luar Oke Tolong dicatat Sayurannya kalau bisa Yang fresh dipotong langsung dari pohon Selada segala macemnya Nasinya dipanggang Dibakar ya Abis itu agak sedikit dipanggang Di api Yang panas gak panas Tapi biru gak biru Jadi agak-agak gitu Setengah-setengah ya? Iya Terus ada daging di dalamnya Iya ada Dagingnya kalau bisa dipotongnya Jangan dibikin bulat mas Oke Dibikin agak trapezium sejajar genjang Dengan kemiringan 180 derajat Iya Bisa diproses? Iya Bisa pak Mas Selamat malam bapak Mau mesen apa pak? Saya mau ayam goreng nih mas Oke ayam goreng ya Ayam goreng Mas tapi saya mau nanya Ayam gorengnya Pakai minyaknya Minyak Ini kelapa atau minyak zahitun mas? Minyak kelapa bapak Minyak kelapa? Oh minyak kelapa Kalau boleh tau Kelapanya Kelapa yang Ini yang merah Atau agak hijau gitu? Yang muda pak Agak hijau Agak hijau Oh gitu Hijaunya nih hijau Hijau yang tua Atau hijau yang lebih muda gitu? Hijaunya agak muda pak Agak muda? Iya Oh mudanya yang dari umur 20 ke 19 Atau yang dari 18 ke 16 nih pak? Kira-kira di bawah 18 tahun 18 tahun? Tahunnya nih tahunnya Tahun macan atau tahun ular pak? Masehi pak Masehi ya pak Oh tahunnya tahun masehi ya Maaf pak Jadi bapak mau mesen apa ya jadinya? Lah Tadi saya mesen apa ya? Ah Tidak gue lupa Mas Oh itu dia tadi Lucu-lucu Genaka sekali Kayak gitu-gitu Ternyata orang kalau makan ya pak ya Betul-betul Di dalam ini Ada lima pak tadi pak Ada lima betul Kalau tipe-tipe orang ya pak ya Sekarang kita mainan twitter Nah Mainan twitter Pak Darto Ini karena kita lagi ngomongin soal makanan Betul Jadi kamu boleh banget post makanan favorit kamu Ke add the comment underscore net Betul sekali Nanti dengan hashtag the comment makanan Oke Nanti abis ini kita akan membahas tentang makanan-makanan dari seluruh daerah di Indonesia Oke Jadi Kita lihat Berikutnya Lu masih sama gue sih? Enggak kan? Jangan dong Please Please Jangan dong Please Padarto Kalau memang Padarto butuh teman Merasa sendiri Tidak ada lagi yang menemani Komenters kurang Aku selalu ada buat Padarto Jangan lepaskan genggaman ini Padarto Jangan lepas Lepas Lebih baik aku digegam Putri Jangan dituruh dengan tadi ya Anak nonton Ke komen Berarti masakan setelahnya Saya Suka masakan gratis Maksudnya makan langsung gak bayar gitu Main cabut aja Kok setengah-setengah ya bercandanya ya Pak Gak terlalu lucu ya Pak Oh gak terlalu lucu Bye 1 1 2 2 1 2